Sepasang kekasih penyuka sejama jenis menjadi pelaku pencurian dan kekerasan kepada supir taksi online. Pelaku ditanggap saat reskrim Polres Cianjur, korban berhasil selamat namun mengalami luka di sejumlah bagian tubuh akibat ikaman senjata tajam pelaku. Inilah N salah satu pelaku penyuka sesama jenis saat diamankan Satres Krim Polres Cianjur, Jawa Barat. Sedangkan satu pelaku lainnya, NA yang masih di bawah umur, diperiksa di ruang penyidik perlindungan anak dan perempuan. Kedua pelaku ditanggap di wilayah kecamatan Ciebebar. Setelah sebelumnya korban, seorang ibu rumah tangga yang menjadi supir taksi online keluar dari mobil dengan penuh luka tusuk, di bagian tubuhnya meminta tolong warga dan melaporkan ke pihak kepolisian. Dari keterangan petugas, kedua pelaku sudah menyiapkan senjata tajam untuk mencuri mobil taksi online yang dipesannya dari kota Bogor menuju Cianjur. Saat berada di jalan Raya Ciebebar, kedua pelaku mencekik dan menikam korban yang sedang mengemudikan kendaraannya. Namun meski korban penuh luka, masih tetap melawan dan keluar dari mobil meminta pertolongan warga. Motif para pelaku ini karena butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari, selain itu para pelaku juga dendam dengan mantan kekasihnya, sesama jenis yang meninggalkan pelaku. Dan akhirnya pelaku melampiaskan dendamnya kepada orang lain. Sementara itu dari barang bukti yang diamankan, dua buah senjata tajam yang dipakai pelaku menikam korban, telepang genggam dan mobil korban. Karena kepepet, butuh uang, kemudian merencanakan untuk melakukan perampasan mobil. Kini kedua pelaku terancam hukuman penjara selama seumur hidup karena merencanakan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka.